Halo teman-teman ketemu lagi bersama nanas madu yang bukan nanas muda Terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti video-video dari nanas madu Buat teman-teman yang belum silahkan di subscribe channel ini teman-teman ya Nah di video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau cerita waktu kita staycation Atau menginap di VRN atau puncak teman-teman Sebenarnya kali ini kita menginap dengan perancara teman-teman alias dadakan Jadi kita ke hujanan di puncak, mager, males pulang Yaudah teman-teman kita langsung saja meluncur ke VRN ini teman-teman Sebelumnya kita sudah pernah ke sini dan kita cek kamar Ternyata ada kamar dengan harga haris yang cukup murah teman-teman ya Rp. 700.000 itu sudah dengan 3 bed dan plus 1 extra bed teman-teman Dan sudah termasuk sarapan Oke langsung saja kita bukin kamar ini Kita menginap di sini teman-teman ya Baik teman-teman langsung saja kita review kamar hotel ini teman-teman ya Nah dari saat masuk kita sudah bisa melihat ada 3 single bed disini teman-teman Kemudian sudah dilengkapi juga dengan TV LED Jadi teman-teman ya Dan dilengkapi juga dengan 2 kursi yang empuk Enak buat bersantai Kemudian ada juga teko untuk memasak air panas Lengkapi dengan 3 cangkir yang cantik teman-teman Untuk menyeduh kopi atau teh manis hangat teman-teman Oke teman-teman kita geser ke sebelah Disini juga sudah dilengkapi dengan lemari pakaian Yang cukup lega buat menaruh pakaian teman-teman Kemudian ada juga meja hiasan lengkapi dengan serbih Yuk langsung kita menuju ke kamar mandi Biasanya bagian ini menjadi perhatian teman-teman Oke kamar mandinya cukup bersih Dan dilengkapi dengan bathtub teman-teman Dengan rate 72000 sudah dilengkapi dengan bathtub teman-teman Oke punya nih teman-teman Kita bersantai-santai dengan situ Hujan juga Ya kita berenang Hujan juga Dan dibanggara kita Teman-teman sekarang kita mau berenang Kelpini jalan nih guys Ada badminton Jadi sepeda biliar Sana buat badminton teman-teman Nah ini kolamnya disini Oke teman-teman langsung saja kita coba kolam renangnya teman-teman ya Untuk kolam renangnya sangat bersih teman-teman dan cukup luas ya Jadi enak banget bagi teman-teman yang memang suka berenang Kemudian untuk view nya wah keren banget teman-teman Pas banget dengan view perbukitan Atau kebunungan puncak pas Jadi dari yang teman-teman lihat disini sudah berasa teman-teman gimana dinginnya Disini teman-teman Dan benar sekali teman-teman air kolamnya sangat dingin Jadi kita berenang di sekitar jam 5 Benar-benar dingin Tapi lama-lama semakin segar teman-teman ya Dengan kolam renang yang bersih Dan udara yang bersih Jadi berasa lebih enigma teman-teman Dan relax banget teman-teman Nah teman-teman ini adalah penampakan di malam hari teman-teman ya Bukan penampakan hantu teman-teman ya Ini adalah penampakan atau kondisi malam hari yang sangat romantis Ditengah nih dengan hujan rintik-rintik Yang membuat udara semakin sejuk atau dingin teman-teman Suasana pagi di biar yang takut Pagi sudah tiba teman-teman Saatnya kita berkeliling mengeksplore area ini teman-teman ya Ada pasitas apa saja yang ada disini teman-teman Selain kolam renang yang sudah kita coba kemarin Sekarang kita melihat ada kolam renang satu lagi teman-teman Di hotel ini atau villa ini Memiliki dua kolam renang yang cukup luas teman-teman ya Dan dua-duanya sama bersih dan sama indahnya teman-teman Untuk kolam renang yang kedua ini sudah lengkapi dengan kafetaria teman-teman Jadi teman-teman yang berenang disini Gak usah takut kelaparan ya Karena bisa memesan makanan yang ada disini Mulai dari makanan ringan sampai makanan berat ada disini teman-teman Dan disini juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan berenang Jadi bagi teman-teman yang tidak membawa pakaian renang Berbagi macam jenis kamar teman-teman Dari ukuran yang kecil hingga villa dengan ukuran yang sangat besar teman-teman Seperti yang teman-teman lihat di depan saya ini Ini ada ballroom atau conventional hall teman-teman Tentunya ini bisa menampung cukup banyak orang yang ingin mengadakan acara disini Udara dingin membuat kami semakin semangat untuk berjalan-jalan di sekitaran villa ini teman-teman Dan sekarang di hadapan saya ada lapangan basket dan dilengkapi juga dengan lapangan poli Bisa juga untuk kursal teman-teman ya Jadi sangat lengkap Selain lapangan ini di tempat lain di area sini juga ada lapangan badminton Kemudian ada sarana buat fitness Dan meja wiliat juga ada teman-teman ya Dan kami meneruskan perjalanan untuk mengelilingi villa-villa ini teman-teman Masih banyak kamar ternyata sampai ke belakang sini teman-teman Dan dilengkapi dengan pemandangan anteview di bawah pohon-pohon yang cukup rindang teman-teman Dari sini sudah terbarang teman-teman Pasti cuaca atau udara disini sangat sejuk dan bahkan dingin teman-teman Karena tepat berada di daerah puncak yang memang terkenal Si udaranya sangat dingin disini Dan di depan kita ada pemandangan jumung gede pangerangu teman-teman Tapi sayang sedikit tertutup awan teman-teman Jadi puncak gunungnya tidak begitu terlihat Selanjut teman-teman Sekarang saatnya kita mencoba menikmati sarapan yang sudah disediakan disini teman-teman ya Jadi untuk teman-teman yang menginap atau memesan kamar hotel Disini teman-teman akan mendapatkan fasilitas sarapan untuk 3 orang teman-teman ya Dan untuk 1 orang anak kecil itu akan dikenakan biaya tambahan sebesar 20.000 rupiah teman-teman Untuk menu sarapan sendiri tidak begitu banyak teman-teman Dan ini bisa menjadi perhatian bagi VR Renata ya Jadi tapi untuk rasanya sendiri enak ya teman-teman Dia dilengkapi dengan pemandangan view yang indah tentunya Terima kasih telah menonton!